Selamat malam BC2 Jadi hari ini kita akan membahas tentang Sistem pendidikan Dan Degrees Jadi kita bakal bahas sedikit tentang Sistem pendidikan di USA, di luar negeri Atau negara-negara Eropa Sama di Indonesia Dan juga Degrees dan juga Gelar-gelarnya Oke, let's check it out So, and I have two lines This punya Dua garis disini The first one is for USA system And this one is for Indonesia Indonesia Sorry Oke, first In USA The first grade is Elementary school And for this Grade Untuk di tingkat ini They have One Until Five grade Mereka punya Kelas satu Sampai kelas lima And for Indonesia For elementary school We have One Until Sixth grade Kita punya Kelas satu Sampai Kelas enam And then Next is Middle school Untuk di Tingkatan menengah They have Six Until Seven Kelas enam Dan kelas tujuh And for Indonesia We have Junior high school And we have Seven Until Nine Grade Kita Di Samp Tingkatannya Kelas tujuh Kelas tujuh Dan sembilan And next High school For high school They have Eight Until Eleven Di high school In Indonesia Senior High school We have Ten Until Twelve Grade And If we total If we count the total Kalau kita hitung seluruhnya From elementary school Until High school They have Eleven years Di USA Menghabiskan waktu Sebelas tahun Untuk tingkatan dari SD SMP Dan SMA And for Indonesia We have Twelve Years Indonesia Dua belas tahun Oke How about After After high school Setelah High school Gimana In USA After Graduating From high school Setelah mereka Tamat dari High school USA Students Mereka They have Three choices Mereka punya Tiga Pilihan The first Is For College Nama tingkatannya College Setelah tamat dari High school Mereka Masuk ke College Ada dua Pilihan Dari college Ini The first One is One year Ada yang Satu tahun And then Two years Ada yang Dua tahun And for One year Kalau yang ikut Satu tahun Itu Istilahnya Tersertifikat Tersertifikasi Dapat Sertifikat aja And then For two years Kalau dua tahun Mereka dapat Gelar Namanya Associate Degree Oke For associate degree Di sini Ini In Indonesia Sama dengan D3 Yes Oh sorry Back again to this Kembali lagi ke sini Setelah In USA Students In USA After students Is graduate From high school They have Degree Ketika mereka Tamat SMA Mereka sudah dapat Gelar Namanya Diploma Yes Tapi kalau Indonesia Tidak ada Gelar Tamat SMA Masuk dulu kuliah Baru dapat Gelar Oke lanjut ke yang tadi This one Jadi pilihannya ada College And University In college They have Two choices Di college Mereka punya Dua pilihan One year Or two years Satu tahun Atau dua tahun Kalau satu tahun Gelarnya hanya Certificate And for two years They have degree Associate degree Atau setara dengan D3 And for university Itu Four years Empat tahun Dan ini Gelarnya Adalah Bachelor Bachelor And bachelor Ini setara Dengan S1 Kalau di Indonesia Oke How about In Indonesia Ini untuk Yang Indonesia Untuk yang Indonesia Setelah tamat Kuliah Bisa Masuk Ke D3 Diploma And then S1 S2 S3 Oke That's the difference Itu bedanya ya And then Next Kita bahas Untuk yang Gelarnya First Is about Bessler Bessler Ini sama Dengan Tingkatannya Dengan S1 Oke Jadi ini There are Some Degrees Ini adalah Beberapa Gelar Dalam S1 Dalam Bahasa Inggris The first One is Bessler Of Education Atau Di Bahasa Indonesia Kita Kenal Dengan Sarjana Pendidikan And For The Untuk Tulisannya BED Kalau Di Bahasa Inggris Eh Bahasa Indonesia Istilahnya SPD Sarjana Pendidikan Next Is Bessler Of Psychology Atau Di Indonesia Kita Sering Kenal Dengan Sarjana Psikologi And This One Cara Penulisannya Seperti Ini And Next Is Bessler Of Science Sarjana Science And Then Bessler Of Engineering Atau Sarjana Teknik Ya Oke Paham ya Sampai Sini Bessler Itu Sarjana S1 Next We Move To Master Master Ini Sama Dengan S2 Oke Gelarnya Kalau di Bahasa Indonesia Itu S2 Master Of Art Master Of Business Administration Master Of Science Oke Kalau di Bahasa Indonesia Itu Biasanya Tulisannya Magister Seni Ya Atau Disingkat Dengan MSN How about This Master Business Administrasi Bisnis Atau Kalau di Bahasa Indonesia Magister Administrasi Bisnis Atau Disingkat Dengan M A B And For This One Master Of Science Dikenal Dengan Magister Science Atau Disingkat Dengan M S E Oke That's For The Degrees Ini Untuk Yang S2 Bagaimana Dengan Yang S3 S3 Biasanya Gelarnya Doctor Doktor Kalau di Bahasa Indonesia Gelarnya Doktor Kalau Sudah Doktor Berarti Sudah S3 Biasanya Itu In University Kalau Universitas Itu Biasanya Sudah Bisa Jadi Rektor And Then There Are Three Examples Contohnya Doctor Of Science Tulisannya Seperti Ini Doctor Of Philosophy Tulisannya PhD Doctor Of Music D M US Doctor Of Music Oke That's All For Today's Material We Have Learned About The System Education System In USA And Also In Indonesia You Can See The Different Bisa Lihat Perbedaannya And Then For The Degrees We Have Bessler Degrees Atau S1 And Then Master Itu S2 And The Last One Is Doctor Untuk Yang S3 Oke That's All For Today Thank You So Much See You On The Next Meeting Bye Bye